Disini tuh emang konsepnya serasa di Bali banget gitu ya Jadi walaupun kamu menginap disini Kamu gak ngerasa lagi ada di penginapan Tapi berasa kayak balik kampung atau di rumah aja gitu loh Hai sekali ke Lampungnya, kali ini Arie Malik lagi ada di Kumbu Selem Vila dan restoran yang beralamat di Jalan Tirta Yasa, Sukabumi, Perub Up di negara Bandar Lampung Dan kali ini kita bakalan eksplor Vila dan juga penginapan yang ada disini Tapi untuk itu kamu jangan kemana-mana Karena kita mau lanjut ke vilanya dulu ya Let's go Kumbu Selem beralamakan di Jalan Pangeran Tirta Yasa Tepatnya di Permunggeri Abdinegara, Sukabumi, Kota Bandar Lampung Mengambil suasana Bali, tempat ini cocok banget Buat kamu yang pengen nostalgia dengan keindahan suasananya Penginapan ini dipenuhi pepohonan dan tanaman yang hijau Sehingga membuat kita tenang dan nyaman akan kesejukan yang ada Belum lagi banyaknya terdapat patung dan ornamen Bali Yang menambah suasana bahwa kamu benar-benar sedang berada di Bali Wah serunis ke Lampung deh Oh iya, Kumbu Selem memiliki satu vila dan beberapa kamar lainnya Dan setiap kamar memiliki nama yang unik Seperti Bima, Ganesha, Sahadewa, dan yang lainnya Harga kamar berbeda-beda dan tergantung luasnya Mulai dari 300 ribu rupiah sampai 400 ribu rupiah Nah sekarang kita udah ada di dalam vila dari Kumbu Selem Nah vila ini adalah sebuah penginapan yang paling ditonjolkan di Kumbu Selem sendiri Dan disini tuh private banget ya Suasana Balinya juga kerasa lebih tenang Lebih adem kalau sore tadi kita nikmatin ya Ini bisa buat tidur ya kan Buat nyantai-nyantai juga bisa disini Ada kulkasnya dan disini juga Kalau buat ngobrol-ngobrol santai juga bisa banget ya Dan uniknya di vila ini juga Ada kolam khusus dan private banget Untuk kita berendam bisa banget ya Tuh ada pancuran air Jadi kalau misalkan kita nikmatin suasana pagi dan juga sore Bunyi gemericik air itu kan jadi ngebuat diri kita tenang banget ya Dan ini adalah kamar utamanya dari vila ini sendiri Nah ini adalah dalem dari vila di Kumbu Selem Vila utama dan disini tersedia untuk dua orang Tapi kalau misalkan kamu bawa anak Itu bisa ada khusus untuk extra bednya bisa ditambahin Disini juga ada fasilitas TV Dan kita lihat kamar mandinya yang ada di dalam sini Sudah tersedia shower Dan juga ada closet duduk Ada wastafel Dan disini ada note air panas tersedia 15 menit setelah diaktifkan Gitu Harganya 400 ribu rupiah per malamnya Sekali ke Lampung G Tapi kalau misalkan kamu memesan lewat via aplikasi Itu harganya beda lagi Dan fasilitas yang diberikan juga beda ya Kalau kamu memesan langsung di Kumbu Selemnya Jadi Sekali ke Lampung G Disini tuh di setiap vila ataupun kamar Mempunyai nama-nama khusus tersendiri Seperti ini ada nama Bisma Terus juga nanti ada nama lain-lain Yang bakalan kita lihat nanti Oke kita lanjut lagi Dan kalau tadi kan emang villanya tempatnya khusus terpisah gitu ya Karena memang private Dan sekarang kita masuk ke restonya Dan juga berbagai kamar yang tersedia disini Oke gitu Nah ini sekarang kita udah ada di salah satu kamar deluxe Namanya Bima 1 Harganya 300 ribu rupiah Dan ini tersedia untuk dua orang Dan ini juga private ya Karena ada kolam untuk kalian berendam Terus juga ada tempat buat santai-santai gitu duduk-duduk Oke dan kita bakalan masuk ke dalam kamar dari Bima 1 ya Harganya 300 ribu Sama sih seperti tadi gitu ya Fasilitasnya juga tuh Ada AC Ada TV Dan kamarnya tersedia untuk dua orang Dan kita lihat Fasilitas toiletnya juga sama Ada shower Ada kloset duduk Dan juga ada Washtub Oke tadi kalau di dalam kita udah ngeliat Kamar deluxe ya Bima 1 Harganya 300 ribu rupiah Untuk dua orang Dan disini juga ada tempat Buat kamu bisa pesen makanan Terus disini itu emang konsepnya Serasa di Bali banget gitu ya Jadi walaupun kamu menginap disini Kamu gak ngerasa lagi ada di penginapan Tapi berasa kayak Bali kampung Atau di rumah aja gitu loh Karena memang serasa homie banget Dan disini juga Antara pengelola dan juga para tamu Itu bersifat kekeluargaan juga Dan kamu juga ngerasa nyaman banget Kalau misalkan menikmati Santainya kamu Sore-sore sambil duduk-duduk Mesen kopi atau makanan disini Nah kita beralih ke ruangan kamar lain Tapi disini memang terlihat ada Patung-patung yang mencerikan Khas Bali banget gitu Dan disini juga ada Selalu ya setiap kita keliling Pasti disini bunyi gemericik air Mengalir dan membuat Suasana kita tuh jadi lebih tenang Gitu ya lebih relax Sekarang kita masuk di Ruangan kamar Bima 2 Untuk kamar Bima 2 sendiri Ini per malam 200 ribu rupiah Tapi tenang aja Di semua kamar itu Tersedia fasilitas breakfast Dan juga wifi tentunya ya Ada TV, LED Terus juga ada meja rias Ada AC tentunya Dan ada kasur untuk 2 orang Kita lihat toiletnya juga Untuk toiletnya juga sama Ada kloset duduk Terus juga ada shower Dan juga ada wastafel Oke 200 ribu rupiah Untuk kamar Bima 2 Oke segera kelamu guys Sekarang kita lanjut Ke kamar selanjutnya Jadi Ari kasih tau lagi gitu ya Di kubu selam ini Tersedia 10 kamar Dan juga 1 villa private Yang bisa kamu jadikan Untuk tempat berlibur Sama keluarga Atau juga jadikan tempat homestay Bareng teman-teman kamu Boleh banget Dan disini ada kamar juga Namanya Ganesha Tapi ini ruangan kamarnya Lebih besar Seperti villa yang tadi Kita masukin pertama Harganya juga sama kayak villa 400 ribu rupiah Per malam Untuk 2 orang Dan kita juga Lihat fasilitas disini Ada bed yang super besar Juga gitu ya Luas banget Terus juga ada buat Satu Satu kayak carpet wall gitu ya Bisa buat tidur-tiduran Ada sofa Buat duduk Nah Kalau kita lihat dari awal Masuk sampai dengan kesini tadi Itu auranya kayak memang Di Bali banget Dan serasa lagi main FTV gitu ya Apalagi kalau gak denger Bunyi gamelan Bali itu kayak Gue lagi ngerasa Di Bali banget nih guys Gitu Kita lanjut lagi ini Untuk masuk ke Toiletnya Nah untuk fasilitas toilet Yang ada di Ganesha ini sendiri Ini tuh beda Karena ada Buat berendam Kayak di villa tadi juga ya Buat berendam Dan juga ada Kloset duduk Gitu Dan ini kayaknya ada air pancuran ya Yang bisa dihidupkan Kalau misalkan kamu mau mandi Gitu Oke Oke Jadi ini adalah Bagian dari resepsi Habisnya kalau misalkan Kamu pengen mesen kamar Disini Dan kita lanjut lagi Untuk ngeliat kamar-kamar selanjutnya Disini ada Sinta Ya Nama kamarnya Terus juga Disini ada Rama Dan lagi-lagi kita mendengar Gemericik air ya Ini adalah Sahadewa Sahadewa ini Kalau untuk permalamnya 300 ribu Maksimal untuk 6 orang Tadi kalau untuk Rama dan Sinta Itu maksimal 2 orang Dan harga permalamnya 200 ribu rupiah Kita bakalan masuk Di Sahadewa ya Oke Nah Fasilitasnya sama Ada AC Dan juga ada Bed Dan disini bisa Tersedia untuk 6 orang Maksimal gitu ya Dan ada Fasilitas Handuk Air mineral Dan juga Untuk Alat mandi Kayak sikat gigi Dan juga sabun Ini adalah Toilet yang ada Di kamar Sahadewa Ada bedtab Yang bisa kamu gunakan Untuk berendam disini Terus juga ada Kayak showernya Dan disini ada Pohon bambu Jadi kalau misalkan hujan Gemercik air Kamu lagi depresi Lagi seterus pengen tenang Disini kan Pala kamu disini Wah Nggak kebayang tenangnya Seperti apa Ada kose duduk Dan juga ada wastafel Wah nyaman banget sih Pastinya disini ya Di kamar Sahadewa Dan juga pastinya Di Kubu Selem Ingetin lagi Dimana Di Kubu Selem Oke Oke sekalian kelamung guys Selesai sudah Perjumpaan kita di kali ini Kita udah keliling-keliling Di Kubu Selem Yang beralamat di Jalan Tirta Yasa Sukabumi Perum Up di negara bandar Lampung Dan kita udah keliling-keliling Tadi di vilanya Terus juga di kamar-kamarnya Pokoknya tersedia Total Sepuluh Kamar Dan nama-namanya Tadi yang hari ingat itu Ada Sahadewa Terus juga ada Durupadi Ada Rama Sinta Gatot Bima Dan juga ada Ganesa Jadi buat kamu tuh ya Yang pengen ngerasa Private Tenang Pengen Apa ya namanya Menjauh dari hirup pikuk Kota Yang penat banget Paulsi Disini cocok banget Karena tempatnya itu Kayak homie Serasa berada di rumah Berada di Halaman Perkampungan sendiri Gitu ya Serasa Bali banget sih Apalagi kalau kamu menikmati Di pagi Siang Ataupun sore Dan disini juga banyak banget Apa ya Kayak sejenis Pancuran air Yang kalau kita denger itu Jadi ngebuat pikiran kita Jadi semakin relax ya Jadi buat kamu Wajib banget untuk coba Staycation disini Datengin Dan cobain aneka Fasilitas yang ada disini Oke Sampai bertemu di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bersi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.